Intro Begali Lintas, Badoa hari ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan pembentukan revisi rancangan peraturan daerah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi Kalasel tahun 2023-2043 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan pembentukan revisi rancangan peraturan daerah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW Provinsi Kalasel tahun 2023-2043 Raperda RTRW tersebut diajukan melalui rapat paripurna DPD Kalasel yang dipimpin Wakil Ketua Muhammad Syarifuddin di rumah Banjar Rabu 15 Februari 2023 Sekretaris daerah Roy Rizali Anwar yang menyampaikan sambutan gubernur mengatakan Pada saat ini Kalasel memiliki perda nomor 9 tahun 2015 tentang RTRWP tahun 2015-2035 Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggeraan Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan amanat Bahwa perairan pesisir menjadi materi muatan dalam RTRWP Maka perda nomor 9 tahun 2015 tentang RTRWP 2015-2035 Dan perda nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalasel tahun 2018-2038 Perlu dilakukan perubahan agar dapat sejalan dengan dinamika ketatanegaraan saat ini Rapatnya tentang RTRWP Kalasel tahun 2023-2043 Memiliki peran penting dalam mendukung Provinsi Kalasel Sebagai pintu gerbang ibu kota negara Dan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kebijakan Tata Ruang Provinsi Kalasel Dengan tetap perhatikan keseimbangan pelestarian alam Terakhir dengan hadirnya rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Patan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023-2043 ini Dapat memberikan pedoman bagi kabupaten kota sekalimantan selatan Dalam membangun daerahnya Untuk beberapa tahun ke depan Sehingga dapat bersinergi dalam membangun Kalimantan Selatan Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalasel Muhammad Syaripudin Menginginkan fasilitas umum milik pemerintah daerah di kabupaten kota Bisa dikeluarkan dari kawasan hutan dalam RTRWP Sehingga pembahasan RTRWP ini Bisa lebih rinci dan teliti Sehingga pembangunan di Kalasel tidak lagi termasuk di zona kawasan hutan Kita menginginkan yang fasilitas umum milik pemerintah daerah di kabupaten kota Itu bisa dikeluarkan dari kawasan hutan Kan ada desa, ada sekolah, ada kantor dan lain sebagainya Makanya kami berharap nanti pembahasan RTRWP ini lebih rinci Lebih teliti Sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan Tidak lagi termasuk di zona kawasan hutan Muhail Bancar TV